Satu jam kupas tuntas permasalahan dan solusi karburator kijang. Akan tetapi yang sini biasanya buntu karena lubangnya kecil dan ini lubangnya jangan dibesarkan sepuyer primer sudah tepat juga piston powerjet sudah bekerja kita cari putaran mesin yang paling enak yang paling enteng akan tetapi tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau memberikan tutorial tentang penyetelan karburator untuk semua pemula untuk teman-teman yang mau kirim-kirim enggak usah kirim-kirim di setel sendiri saja pasti bisa kita akan membagikan semua ilmu yang ada karena ilmu saya juga pas-pasan ini nanti kita akan memberikan semua saja Ini adalah keluhan-keluhan yang biasa terjadi pada karburator kijang kapsul 7K kita start dulu Stasionernya enak Stasionernya masih enak untuk idle up di waktu dingin ini masih berfungsi di kijang kapsul ini ini masih berfungsi kalau ke kegedean mungkin untuk putaran pas waktu dingin bisa kita setel di setelan ini misalnya terlalu kegedean untuk putaran idle waktu mesin dingin dan terlalu lama nanti untuk otomatisnya bisa kita kecilkan itu sudah sudah menutup sendiri kita tinggal menganalisa dan ini seperti ada agak merebet kita cari dulu karena ini kelihatannya di businya untuk masalah pengapian jadi agak goyang-goyang ternyata kabel businya ada airnya ini sering terjadi untuk kasus-kasus itu kelihatan kabel businya ada airnya nah itu ini biasanya habis dicuci atau pas kehujanan untuk kabel busi sering kemasukan air terutama yang nomor nomor 4 atau belakang sendiri ini kita keringkan dulu untuk kabel businya yang terkena air sebentar kita semprot dulu pakai kompresor cara membersihkannya mungkin kalau nggak punya kompresor bisa dengan tisu dilap sampai kering atau di jemur ini sampai kering agar tidak pengapiannya tidak bocor karena kalau kena oli tidak apa-apa tapi kalau kena air bocor untuk pengapian di kabel busi ini yang bagian yang dibusi mungkin bisa kita bersihkan sekalian pakai tisu pakai tisu bisa ternyata juga kotor sudah kering sudah bersih kita pasang kembali untuk kabel businya memasangnya yang di busi dulu biar nggak kesetrum dan juga cara menganalisa apakah bagian sistem stasioner kelebihan atau kurang bensin bisa dengan cara kita memutar setelan angin pertama kita kita kencengkan sampai putaran mesin ini goyang-goyang terus kita cari kita kendorkan yang paling enak kalau yang tepat itu cenderung untuk setelan angin tidak terlalu sensitif jadi jika dikendorkan sampai keluar atau hampir lepas saja tidak kelebihan bensin kalau terlalu sensitif dan dikendorkan sedikit saja sudah mesin seperti diesel berut-berut-berut itu artinya kelebihan bensin jadi nanti kalau kelebihan bensin yang diubah kalau nggak sepuyer kalau terlalu banget mungkin sepuyernya sudah dibesarkan nanti yang kita rubah sepuyer stasionernya tapi kalau cuma merubah sedikit cukup lubang pencampur udara yang ada di dalam sini akan tetapi dari analisa memutar atau menyetel setelan angin ini di karburator ini kelihatannya untuk sistem stasionernya sudah pas untuk stasionernya sudah pas nanti tinggal kita tiga 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 enak ini kita mau sek kalian menganalisa apakah eh sepuyer primer atau power jetnya main atau tidak bisa kita lihat bisa kita lihat dengan melepas tangkai pompa akselerasi kita lepas dulu pompa akselerasinya untuk mengetahui apakah bagian sepuyer primer atau power jetnya bekerja atau tidak juga nah terjadi terjadi apa telat untuk untuk putaran mesinnya jadi ini untuk sepuyer primer sudah tepat atau power jetnya maksudnya kemungkinan sudah bekerja sudah main begini cara menganalisa apakah sepuyer primer sudah tepat atau belum juga sepuyer power jetnya piston power jetnya maksudnya sudah bekerja atau main atau belum ini bisa dengan cara ini nah telat kalau di gas mendadak karena fungsinya power jet itu tidak pas gas mendadak kayak gini kalau pas gas mendadak itu yang bekerja pompa akselerasi ini jadi pas beban berat itu yang bekerja power jetnya pompa akselerasi hanya pas gas kejut nah jadi ini kemungkinan untuk piston power jet juga sudah mau tertarik ke atas dan pas beban berat dia menekan kembali power jetnya nah sudah tidak terjadi jeda dan juga apabila apa untuk mengetahui kebocoran atau pas apa stasionernya tidak anteng tidak halus di setel anginnya tidak mau anteng ditutup sini juga tidak mau anteng kita coba tes perpak manipulnya kita ambil bensin dulu ini kita mau mengecek perpak manipul bocor atau tidak karena di kasus tijang segala tijang sering terjadi kebocoran pada perpak manipul nah ini ini tidak tidak bocor tidak bocor dan tidak goyang kalau perpak bocor nanti di kasih bensin itu terjadi apa putaran mesin mesti berubah entah goyang-goyang atau kalau kalau bocornya terlalu apa banget malah putaran mesin jadi enak kalau juga terjadi sering terjadi retak di manipul paling belakang nomor empat itu juga sering sering terjadi retak untuk manipul kijang oke gitu dulu nanti kita cek kita bongkar untuk karburator kijang ini sekalian kita bersihkan dan kita mau memberikan mengulas secara tuntas mungkin keluhan-keluhan yang terjadi pada karburator kijang untuk berebetnya tadi si busi kena air itu pasti pas angkatan berebet banget kita bongkar dulu untuk karburator kijang ini dan setelah kita cuci kita bongkar bongkar dulu kita lihat sepuyer-sepuyernya ini sepuyer primer munggu diperhatikan dengan seksama insyaallah nyetel sendiri pasti bisa kalau seneng utak utik pasti bongkar sendiri pun bisa sepuyer primer sepuyer sekunder air dan juga power jet yang terpenting untuk di setiap karburator itu sepuyer primer itu harus ketepatannya harus tepat karena itu bekerjanya hampir bisa dikira-kira prosentasenya 80% untuk sepuyer primer ini masih standar ukuran 100 kalau untuk kejang kapsul atau yang 7K kadang ada yang 80 untuk Grand Extra dengan sepuyer sebesar ini ini harus dipastikan bekerja untuk piston power jet nya kalau tidak sampai tidak bekerja nanti akibatnya ini besarnya sudah 100 ditambah disini sepuyer aslinya 112 ini 112 ini 100 jadi ini untuk power jet bekerjanya saat beban berat pas ditanjakan atau pas kira-kira pas nyalip dan juga kira-kira pas akselerasi ini baru bekerja kalau untuk gas gas langsam gas tidak terlalu diinjak penuh cuma memakai sepuyer primer yang 112 ini ini masih asli 112 jadi untuk sepuyer sebaiknya di apa dikembalikan ke setelan pabrik saja upama nanti berlebihan atau ada fungsi lain yang tidak bekerja nanti kita cari apa yang tidak beres atau apa yang tidak bekerja baru kita bisa menyetel karburator dengan sempurna sepuyer sepuyer stasioner juga kita buka oh iya tadi sepuyer sekunder belum diperlihatkan ini kalau masih masih bawaan sepuyer stasioner ada saringannya ada saringan untuk sebagai filter saringannya biasanya lebih di sepuyer di sepuyer stasioner yang di kijang ini biasanya jarang jarang apa sepuyer stasioner jarang buntu karena ada filternya kecuali kalau sudah terlalu parah kotornya mungkin bisa bisa menyebabkan buntu kita bersihkan sekalian jadi kalau sepuyer sepuyer sepuyernya masih asli nanti kita tinggal kembalikan juga dari analisa di awal tadi untuk sepuyer stasioner kelihatannya tidak tidak berlebihan untuk konsumsi bahan bakarnya kita kembalikan sepuyer primernya juga kita pasang lagi jadi untuk sepuyer sepuyer sebaiknya di kembalikan ke standar awalnya saja agar mudah dalam penyetelan untuk semua jamaah yang pemula terus nanti bila ada keluhan-keluhan karena di karburator kicang ini sering apa ya terjadi jeda waktu perpindahan antara sebagian primer ke sekundernya biasanya terjadi jeda nanti bisa kita kita apa sedikit berbagi untuk bagaimana untuk menghilangkan jeda yang ada di karburator ini untuk mengfungsikan si sepoyer power ini atau power jet ini ini juga kita kembalikan saja dan bila untuk teman-teman kalau ini insyaallah ini tas apa untuk piston power jetnya masih masih rapet masih insyaallah nanti mungkin kita kurangi sedikit untuk tekanan pairnya karena juga ada sedikit kocak dan bila punya teman-teman sudah agak kocaknya agak agak banget nanti bisa dibesarkan di lubang hisap ini lubang angin ini dibesarkan saja tidak apa-apa karena di kita bandingkan dengan dengan ini pair pairnya punya pairnya punya apa starlet pairnya punya starlet ini keras banget ini pendek tapi keras tapi dia mampu saya dulu juga heran kenapa pair starlet ini keras kok bisa mampu menghisap dari piston power jet kita bandingkan ini untuk pairnya ini perbandingannya perbandingan dari pair pair piston power jet ini yang starlet ini yang punya ini keras banget dan lebih besar 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 gede gede untuk besi pairnya ini keras ini agak lunak tapi di starlet kok mampu apa mampu menghisap piston power jetnya setelah dilihat dianalisa ternyata lubang yang di ini yang dari manipul lubang udara lubang hisap untuk power jetnya ini yang di starlet lebih besar jadi kira-kira ukuran ukuran berapa ya kalau kijang ini kan kecil lubang hisapnya makanya kalau saya sering tak besarkan untuk memastikan bekerjanya piston power jet karena kalau tidak bekerja sering terjadi keluhan yang boros dan businya gampang hitam maka dari itu untuk memastikan daripada spekulasi kalau saya sarankan ini sedikit dibesarkan dan apakah nanti piston power jetnya bisa kembali insyaallah mesti kembali karena kevakuman dimanipol kalau pas pas apa pas akselerasi atau pas pedal gas dibuka penuh atau throttle pas buka penuh itu hampir tidak terjadi hisapan pada pada selang-selang vakum nanti bisa kita buktikan selang vakum kita kasih tempel apa nanti saat saat akselerasi atau saat pedal gas dibuka mendadak nanti kevakumannya seberapa nanti bisa kita 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 perlihatkan dan ini ini keras ini untuk starlet ini punya nanti ini mau kita potong sedikit untuk mengurangi tekanan yang di piston powerjet dan bila nanti untuk misalnya powerjet sudah terlalu longgar atau ya sedikit asal jangan longgar banget mungkin sudah tidak bisa difungsikan kalau masih agak longgar ini lubang lubang angin yang ini tidak kelihatan lubang angin yang ini ditutup saja untuk mengurangi udara agar piston powerjet dapat ter disap jadi ini ini nanti pairnya juga kita kurangi sedikit dan juga kalau punya teman-teman sudah punya punya jamaah maksudnya punya jamaah semua sudah terlalu longgar untuk piston powerjetnya ini ditutup ditutup pakai apa pakai seal tip pakai seal tip gini tapi ini masih nanti tidak ini hanya untuk apa jika punya teman-teman karburatornya sudah sudah oblak untuk memastikan ini kita tutup begini kita tutup kita tekan-tekan terus kita kasih lem G insyaallah sudah aman tidak mungkin lepas kalau mau kencang lagi dipukul-pukul insyaallah aman jadi untuk lubang anginnya itu nanti ditutup saja kalau piston powerjet yang punya jamaah di youtube sudah oblak tidak kalau ini masih masih kenceng jadi tidak perlu nanti kita tutup itu cuma nanti pairnya kita kurangi sedikit untuk memastikan agar agar si piston powerjet ini bisa bekerja dan nanti untuk cara mengetahui piston powerjet bekerja atau tidak bisa nanti sekalian kita kasih tahu agar untuk memastikan piston powerjet ini sudah bekerja atau belum bisa dicoba nanti tangkai pompa akselerasi tidak kita pasang jadi nanti ini 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 bekerjanya sesuai dengan kebutuhan mesin kita potong sedikit dan mesti kembali insyaallah mesti kembali kalau masalah mau kembali atau tidak mesti nonjok karena kevakuman yang ada di selang vakum itu kalau pas pas throttle membuka penuh itu atau pas gas mendadak gas kejut itu hampir tidak terjadi kevakuman dan terlihat dari analisa di awal tadi kelihatannya untuk piston powerjet ini juga sudah bekerja ini dibesarkan kalau sudah apa untuk piston powerjet yang sudah sudah kocak banget ini juga ditutup lubang udara ini nah ini ditutup sama ini dibesarkan pairnya dibuat agak enteng sedikit itu untuk masalah piston powerjet kelihatannya sudah nanti sekarang kita pindah ke bagian stasioner ini bagian stasioner lubang udara disini yang sering kotor terlihat kotor nanti bila kita tusuk begini ada hitam 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 debu atau plek plek yang menempel di lubang udara ini ini membersihkannya bisa dengan karbu cleaner atau disemprot kalau terlalu kotor di di apa ditusuk dulu pakai jarum kayak gini terus baru disemprot atau pakai karbu cleaner langsung bersih ini untuk masalah stasioner kalau bermasalah karena ini tadi tidak bermasalah jadi untuk sistem stasioner tidak kita ubah untuk lubang angin yang kedua disini kalau mau merubah ini disini kalau masih standar kira-kira ukurannya ini 100 nah ini pas ini lubang lubang ini kira-kira ukuran 100 kalau misalnya setelan angin dikendorkan atau diputar di setel tidak berfungsi ini dikendorkan juga tidak enak terus dianalisa ditutup waktu stasioner ini ditutup sedikit stasioner jadi enak ini bisa kita kecilkan lubang udara yang disini ini dikecilkan cara mengecilkannya seperti di video-video yang kemarin dengan kok tidak ada ini pakunya bisa dilihat di video-video yang yang sudah sudah ini pasti tidak tidak ada ini untuk pakunya jadi pakai ruji besi itu nanti ini kan ada di dalamnya ada bibir bibir dari lubang angin ini bibirnya yang kita kecilkan yang dalam itu dipukul sedikit nanti sudah mengecil sendiri untuk menyetel menyetel campuran antara udara dan bensin ini kita pasang dulu nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya untuk mengetahui selanjutnya tadi apa ya keluarnya untuk anu gas yang tidak langsung balik gasnya harus di di injak sepontan baru balik gasnya selanjutnya tadi keluhannya gas yang tidak langsung balik tidak langsung kembali ini ini bisa kita lihat kelihatan nggak ini jadi ini untuk as dari throttle ini kalau di gas geser-geser gini ini ada apa istilahnya ada jarak ini tidak kelihatan ya ini ada jarak sedikit jadi cara cara mengatasinya atau solusinya ini cukup dipukul as throttle ini dipukul ke sini langsung kita praktekkan as throttle langsung dipukul ke sini jadi ini kita gambarkan ini dipukul ke sini terus dipukul nah ini sudah tidak pocak ini kalau tadi pas digas ini geser ke sini ngek 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 nanti kita jadi cara mengatasinya ini dibukul nah ini masih kocak sedikit nanti kita apa kita kita tekan ini agar menutup rapat agar mepet dengan bodi atau rumahnya si throttle ini ditekan begini agar tidak ada ruang ini akibatnya kalau ini geser-geser gini ini skep skep ini skep ini gampang ada rongganya jadi ini nanti sekalian kita mau caranya merapatkan kembali tanpa harus membuka skep ini nanti kita kita beri apa kita sekalian praktekan dan nanti ini kita mau tekan sedikit untuk apa as throttle-nya mohon maaf ini videonya agak panjang agar teman-teman lebih jelas dan bisa mahir bongkar karburator dan juga menyetelnya dengan segala keluhan ini sebentar kita oh kurang gede ini nanti ditekan sedikit agar throttle-nya throttle ini tidak geser naik turun gini agar tidak apa bisa geser naik turun naik turun jadi nanti membukanya tetap anteng gini oke kita cari kunci pas dulu ditekan sedikit saja karena tadi kurangnya juga semua sedikit nanti kalau kebanyakan seret kalau seret dipukul balik bisa nah ini yang penting throttle-nya enggak ini sudah kenceng sudah kenceng kalau masih ada rongga rongga yang disini ini nanti asnya ini kalau pas membuka bisa geser naik turun naik turun jadi akibatnya koin koin skepnya itu gampang 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 terjadi rongga pas di sini antara sini dan sini nanti kita praktekkan kita membuat rapat tanpa harus melepas ini walaupun tidak begitu apa tidak begitu berpengaruh ini masih tergolong apa ya masih normal tapi untuk memberikan sedikit mungkin punya teman-teman agak longgar caranya membuat walaupun enggak usah rapat-rapat enggak apa-apa tapi yang penting RPM tidak terlalu tinggi ini kita mau praktekan ini apa cuma pakai seadanya ini obeng yang kecil dibuat runcing dan tajam untuk untuk membuat rapat di bagian itu bagian yang dekat dengan as apa as dari trotel dipukul kelihatan walaupun tidak bermasalah tapi ini untuk memberikan sedikit edukasi cara membuat rapat kalau terlalu 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 longgar banget terlalu apa ya istilahnya ini besar apa longgarnya ini dilepas yang bagian bawah ini dilepas terus nanti yang sana juga dipukul seperti tadi pakai dry atau obeng yang sudah dibuat runcing begini coba pakai ini ini sudah sudah agak rapat yang terpenting ini tidak berpengaruh kalaupun terlalu rapat apa terlalu longgar mungkin nanti yang dirubah karena ada angin yang apa untuk membuat ketepatannya ini mungkin dikecilkan sedikit lubang udaranya gitu ya untuk masalah skep tadi yang tidak langsung kembali ini masalahnya kocak di as as trotelnya jadi kalau kocak itu juga berakibat ini cepat aus cepat longgar ini cepat aus karena terus pas dibuka ini terus menggesek-gesek geser ke kiri terus tergesek-gesek koin koin yang ada di sini jadi akibatnya gampang longgar udah gitu dulu untuk masalah persekepan sekarang kita misalnya kita umpamakan karena tadi pas analisa tidak apa tidak melihat apakah si vakum sekunder ini membuka atau tidak tadi sebenarnya sudah tak ingat-ingat tapi lupa manusiawi kita umpamakan saja ini tadi tidak bisa membuka untuk bagian sekunder nah ini untuk meng apa mengetes apakah membran karet membran di sini masih rapat atau tidak ini bisa kita lihat ini tadi kita tekan terus tutup yang dapat apa selang ini kita tutup kalau tidak kembali berarti rapat nah itu kita ulangi sekali lagi ini ditekan ini ditutup ini kan tidak kembali kalau bocor pasti langsung kembali karena ini masih rapat tidak kembali ini kalau kita lepas nanti kembali nah terus yang ini sering terjadi buntu di lubang 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 ini tapi jangan sampai di tidak kelihatan lubangnya nah itu di bagian itu itu lubang tapi jangan ditusuk atau dibesarkan cara membersihkannya cuma pakai disemprot pakai karbu cleaner kalau masih memungkinkan ini lubang ini yang yang mau kita semprot nanti tembus eh tidak kelihatan ini lubang ini lubang yang dapat selang tadi nanti tembus ke sini tidak kalau yang bagian sini mesti tembus kalau yang bagian primer sini akan tetapi yang sini biasanya buntu karena lubangnya kecil dan ini lubangnya jangan dibesarkan atau bisa langsung kita semprot di sini nanti yang sini kalau kalau apa kalau nggak buntu di sini kita praktekkan langsung kita lihat oh itu nah ini berarti ini tadi tidak buntu cara membersihkannya begitu kalau mau dari luar yang disemprot yang sini dan lubang ini dilihat buntu atau tidak kalau mau mencoba melihat sebelum dilepas karburatornya nah ini ini ada nggak kelihatan ya nyemprotnya tadi coba kalau gini nah itu itu udah nyemprot berarti saluran ini aman dan jika disemprot dengan karbukliner nggak mau ini tutup ini yang dilepas tutup ini dilepas caranya melepas pakai juga k ini ini dray yang dibuat tajam tadi terus dibuat ini dipukul tapi ini nggak perlu kita praktekan ini cara melepasnya gini dipukul nanti ini keluar ini hanya tutup itu kalau lubangnya ini disemprot nggak mau disemprot dari sini nggak nggak mau tembus dari sini juga nggak mau tembus solusinya ini harus dibuka dan perlu diingat jangan dibesarkan hanya dibersihkan saja karena kalau nanti dibesarkan nanti membran atau throttle yang sekunder ini membukanya terlalu cepat akibatnya juga malah terjadi di nyendal waktu perpindahan antara primer dan sekunder jadi begitu nanti kalau kemarin ada yang bertanya punya saya nggak bisa membuka untuk throttle yang sekunder itu gimana Pak Yanto langkah-langkahnya seperti tadi ini dicek bocor tidak ini ini berarti kalau rapat ini tidak kembali ini kalau dilepas kembali berarti ini rapat terus dicek jalur yang ini saluran yang untuk menghisap ini yang terpenting yang di sini kalau yang di sini mesti mesti bolong karena ini besar banget lubangnya kalau yang di sini yang sering buntu ini bisa dicek seperti tadi kelihatannya itu dulu apa yang kurang kelihatannya sudah cukup nanti tinggal kita mencoba memasang di karburatornya kelihatannya segala ilmu sudah untuk masalah kejang yang sering terjadi apa tenaga kurang powerful kurang maksimal coba di atasi dengan cara-cara yang sudah tak berikan tadi itu dulu kita pasangi lagi selanjutnya selanjutnya bagian pelampung kita bersihkan filter yang ada di ventilator keluhan-keluhan di masalah ventilator yaitu banjir biasanya yang terjadi banjir karena terganjal kotoran di ujung ventilator ini jadi ventilator tidak bisa menutup rapat aliran bensin ini terjadi biasanya filter yang sudah kotor sebaiknya untuk menjaga bensin yang masuk ke karburator steril itu kalau terlalu kotor untuk apa bensinnya atau biasanya di mobil-mobil mobil-mobil yang sudah sepuh yang sudah berumur itu sebaiknya filternya di kasih dua atau di double untuk menjaga bensin yang masuk ke karburator tetap steril terus apakah mungkin ada pertanyaan apakah pompa kuat menghisap kalau filternya dua insyaallah kuat kalau filternya tidak terlalu kotor kalau kotor satu saja bisa mumpah tidak bisa menghisap maaf jatuh oke tadi jatuh hp nya tripodnya kesenggol nyetelnya ini dibuat ini kelihatannya terlalu tinggi nanti untuk bensin yang di ruang apa ruang pelampung kita tekan sedikit kita naikkan sedikit saja dikira-kira saja sendiri untuk nyetel pelampung tapi untuk kasus-kasus tertentu untuk jimi atau apa setelan ini lidah yang untuk menekan ventilator itu dibuat membukanya sedikit saja kalau kejang begini biasanya jarang yang kalau pas geronjalan banjir tapi kalau katana itu sering karena mungkin apa goyanganya terlalu besar di mesinnya ini juga mau kita buat sedikit saja membukanya yang penting tidak telat untuk suplai bahan bakarnya sudah begitu tinggal memasang di karburatornya kita mau kompliti dulu nanti sekalian kita pasang jangan sampai lupa untuk pompa akselerasi bulat besinya atau gotrinya dipasang dulu kalau ini seandainya tidak ada tidak apa-apa yang penting ini katup ini kan untuk bulat besinya sebagai katup itu harus terpasang oke kita coba pompa akselerasinya ini juga sudah sudah berumur ini tapi kita coba masih mampu memumpah tidak kita coba masih mampu memumpah tidak tidak malah jatuh ayo ternyata masih kuat memumpah ini juga kelihatannya kenceng nah kelihatan enggak itu nyemprotnya sudah bagus kita kompliti dulu kita skip saja untuk videonya kita tinggal memasang tutup oke kita pasang kembali jadi untuk karburator yang telah kita bersihkan tadi kita nanti kita mau tinggal membahas apakah karburator ini sudah pas atau belum selang-selangnya jangan lupa kita pasang langsung kita coba saja kita hidupkan kita pertama langsung kita setel setelan angin tadi untuk analisa di awal untuk bagian stasioner tidak tidak kelihatannya sudah tepat untuk campuran bensin dan udaranya ini juga tidak banyak perubahan untuk setelan angin untuk sistem stasioner kelihatannya sudah tepat tinggal bagian menuju bagian primer yang di analisa awal tadi juga bagian apa primer sudah tepat dengan cara kita kita ulangi sekali lagi untuk piston power jet yang kita bongkar tadi apakah bekerja atau tidak dengan cara melepas tangkai power jet ini kalau sepuyernya tepat tadi sepuyer untuk tijang kapsul ini 112 terus power jet nya tadi 100 kalau sudah tepat ini pas digas mendadak dengan dilepas tangkai tangkai pompa aserasi seperti pas analisa tadi terjadi ini jika tidak langsung sepontan wear itu artinya sepuyer primer sudah tepat juga piston power jet sudah bekerja sepuyer sepuyer primer sudah tepat juga piston power sudah bekerja karena bagian power jet ini bagian yang tidak kelihatan jadi cara mengetahui apakah sudah bekerja atau belum dengan cara tadi kalau power jet enggak mau menekan terus pada power jet piston power menekan terus pasti digas tetap enak karena sepuyernya dari sepuyer primer 112 ditambah 100 tepat untuk power jet nya jadi mesti digas tetap enak malah tambah enak kalau yang bener itu terjadi ini ngendal ini ini dari analisa sepuyer primer sudah tepat sudah bagus sekarang kita mau melihat untuk bagian yang sekunder nanti apa vakumnya mau narik atau tidak kita mau lihat setelah tadi kita juga memberikan jalur-jalur untuk vakum yang bagian sekunder terlihat mau menarik artinya kalau penyakit teman-teman tidak mau menarik seperti tadi untuk throttle yang sekunder tidak mau membuka saat digas diinjak penuh kita lihat sekali lagi itu yang hitam-hitam dan membukanya harus perlahan-lahan kalau membukanya terlalu cepat terlalu banter juga nanti menyebabkan mesin terjadi sendatan ini kelihatannya dari stasioner dari sepuler primer sudah sudah bagus sekunder juga sudah kita tinggal ke pengapian pengapian mau kita coba oh kita mau terlebih dahulu mau memberikan masalah kevakuman apakah piston yang piston powerjet mau narik tapi apakah mau kembali atau tidak tidak nanti kita beri untuk kevakuman di dan ini untuk vakum yang dalam sepertinya bocor karena ini sudah disumbat pakai gotri akan tetapi kita mau praktekan apakah bocor beneran atau tidak kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk apa ya istilahnya untuk difungsikan tidak bocor atau bermasalah dengan yang lain oh ternyata belum bocor ini kita fungsikan saja ini terlihat kalau dilepas dipasang ini dilepas cetek itu berarti belum bocor kalau bocor terjadi mesin mesin goyang mesin seperti pinjang pinjang nah ini seperti pinjang pinjang ini artinya ininya selang atau vakumnya yang bocor ini kalau masih berfungsi kalau dilepas cetuk cetuk dan kita istirahat dulu oke kita sekarang lanjut setel pengapian pengapian caranya nyetel gimana yang paling enak jadi untuk karena kita tidak punya alat-alat yang apa ya yang canggih-canggih hanya pakai perasaan jadi kita nyetelnya juga pakai perasaan mohon maaf tidak seperti teman-teman yang lain yang punya alat-alat canggih untuk menentukan waktu pengapiannya kita hanya menggunakan pileng saja jadi saat stasioner kita cari putaran mesin yang paling enak yang paling enteng akan tetapi tidak apa tidak nyendel-nyendel atau bisa dirasakan dikenal pot biasanya bluk-bluk-bluk atau mesin goyang-goyang dan nanti kalau ini terlalu maju agak goyang-goyang nah ini bluk-bluk-bluk ini terlalu maju kita mundurkan sedikit dan nanti juga bila terlalu maju dicoba waktu pakai gigi-gigi tiga atau empat waktu akselerasi terjadi ngelitik jadi intinya untuk nyetel Delco dicari putaran yang paling enak yang paling enteng tapi tidak ngelitik secara umum ini sudah berfungsi semua tinggal kita mau mencoba dengan kondisi sepuyer masih standar semua dan kita coba untuk memfungsikan segala mekanisme yang ada di karburator kita kompliti dulu kita pasang filter angin nanti kita coba saat biasanya saat akselerasi terjadi tenaga yang berkurang atau terjadi sendatan atau tidak filter sudah terpasang malah lupa idle up AC nya belum dicoba coba idle up goyang goyang mesinnya gak goyang rpmnya goyang idle up ac pokoknya terlalu besar ini seribu terlalu besar kita kecilkan idle up ac nya biar tidak terlalu yang penting tidak goyang untuk setelan idle up ac mesin tetap anteng kita coba kita jalankan kita mau nyoba agak jauh karena kijang itu kadang di gas waktu gak jalan enak tapi di bawah jalan gak bertenaga ini kita coba nanti agak jauh kita di jalan jalan raya aduh pakai AC AC nya dingin dan juga ini tidak tetap masih men itu yang itu tenaga bagus perpindahan antara sepuyar primer dan kesepuyar sekinder juga tidak terjadi kesendatan, ini kita coba lagi enak tidak ada nyendal-nyendalnya artinya apa? piston power jet juga bekerja saat beban mesin berat kita kembali saja tidak usah jauh-jauh nyoba itu tidak usah jauh-jauh sudah gitu dulu mohon maaf bila ada gambar yang kurang bagus atau kata-kata yang salah mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati